Hai Hai ketemu lagi denganku Mama Duma channel ini dengan tanaman batu apa kabarnya semuanya ya aku doakan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya Oke bagaimana dengan tanamannya semua teman-teman ya semoga semuanya subur-subur ya dan kita yang memelihara selalu sehat gitu ya Oke kali ini aku mau kasih tahu mau kasih tunjukin beberapa tanaman hias aku yang lagi favorit banget di bulan Maret ini ya ada yang sudah beberapa bulan yang lalu aku tanam dan ada yang masih beberapa hari aku dapat adopsi dari seorang teman ya terima kasih sudah memberikan aku tanaman ini nah aku mau kasih tunjuk dan aku mau kasih tahu media apa yang aku pakai untuk menenam tanaman hias ini Oke langsung aja kita menuju ke si tanamannya tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like di komen dan di subscribe channel ini ya untuk memotivasi supaya aku lebih bersemangat untuk membuat video-video yang lebih baik lagi Oke kita langsung aja Oke nah ini dia beberapa tanaman aku yang lagi favorit banget ini yang aku sulitkan-sulitani ya tanamannya yaitu berjenis alokasia ya pokoknya aku lagi suka banget dengan tanaman alokasia aku cuma punya itu mengatakan tujuh macam ya tujuh macam alokasia dan ada beberapa aku enggak tahu namanya ya oke yang ini ya waktu itu aku kasih tahu ya ini aku lagi favorit banget sudah dari pertama nanam ini favorit banget ya ini sih velvet alokasi velvet ya kemarin dia sudah dua daun tapi mengungi nggak tahu kenapa tapi ini satu daunnya tinggal satu tapi tetap cantik ya walaupun cuma satu dan aku sudah kasih potnya ke pot yang lebih besar medianya sama aja dengan yang pertama kemarin itu tanah kumus sekam dan kuku kandang gitu ya dan ternyata tanamannya ini enggak suka terlalu becek dan indah suka kering dia cuma suka lembab-lembab seperti ini ya ini kan lembab ya ya kalau bisa seminggu itu dua kali aja kita silapnya ya Oke selanjutnya itu ada sih alokasia tengkorak hijau ya ini sudah ada tinggi daun itu nah ini masih dua hari aku tanam karena aku baru-baru dapat adopsi dari seorang teman dan ini daunnya udah menguning kemarin mungkin karena aku pindahkan ya karena baru diambil ya jadi daun tuanya menguning gitu ya seperti ini cantik banget media tanamnya sama tanah hitam tanah hitam sekam dan kupu kandang ya ini dia nih ini daun mudanya ini daun dan remaja dan ini daun tuanya ya seperti itu ya cantik banget uh pokoknya cantik banget deh dan di sini nah yang ini aku enggak tahu nih alokasi apa tapi kemarin aku dapat beli dia Rp20.000 satu pot ini Rp20.000 eh bukan pot ya kemarin itu di dalam polybed Rp20.000 nggak tahu ini alokasi apa tapi cantik banget ya daunnya agak melengkung-melengkung ke dalam gitu dan dia sudah ada empat daun dan satu tunas begitu ya cantik banget ini sama juga ya media tanamnya itu eh tanah apa tanah humus kam dan pupuk kandang seperti itu ya oke di sini ini kuping gajah ya kuping gajah ini aku baru datang kemarin juga dari seorang teman ya ini aku bilang aku tanya ini kuping gajah kuping gajah yang besar atau enggak katanya ini yang besar ya yang daun besar daun lebar dan di dalam ada apa kuping gajah yang daun kecil ini kuping gajah ini daun kecil ya kuping gajah mini ada dua pot ini kemarin ya satu pot tapi aku bagi dua jadi dapat aku dua pot ini ya kuping gajahnya aku tanaman yang aku sultanin karena lucu banget kayaknya dia ya oke ini media tanamnya tuh sama juga ya dengan yang tadi tanah hitam tanah humus pupuk kandang dan pupuk kandang dan sekang gitu ya dan disini sama dengan yang kemarin yang favorit aku di bulan Februari masih sama si apa nih Keladi si Keladi ini favorit banget karena aku suka banget pilih daunnya kalau aku lihat ini dijual itu dengan harga Rp20.000an apa ya Rp20.000an aja tapi dia aduh 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 cati banget gitu ya ini dia kena-kena hujan kemarin aku kasih kena hujan eh hujannya terlalu deras jadi daunnya robek gini dah sampai tanahnya tuh sampai tanahnya bolong ini karena kena air hujan nanti kita tambahin aja ya ini media tanamnya juga sama ya tanah humus sekam bakar atau aku suka mentah juga bisa ya dan ditambah pupuk kenang seperti itu nah selanjutnya ini ini alokasinya alokasinya apa waktu aku minta di seorang teman Aduh jadi ketahuan untuk orang minta guna ya rancangan kita membarter katanya kalau keladi aku sudah beranak dia mau minta keladi jadi dia kasih aku aku si alokasinya ini nanti aku kasih dia si keladi gitu loh barter ceritanya ini kalau nggak salah itu apa alokasi amazona maju Amazon tapi setahu aku laku lokasi Amazon itu tulangnya ini putihnya sih atau hijau gitu udah bermotif gini ya aku kurang tahu bagi teman-teman yang tahu jangan lupa di komentar ini ya di kolom komentar kasih tahu ini kalau pasien cipis apa gitu ya dan ini doni robek waktu aku cabut kemarin tapi syukur dia hidup dengan subur bahkan daunnya sudah muncul dan ini media media tanamnya beda ini aku tambah kokofit sekam bakar tanah tanah humus kokofit dan pupuk kandang gitu ya ampun ya dari semuanya semua ini yang paling mahal itu yang ini ya aduh si tengkorak alokasian alokasian tengkorak skill apa sih namanya lupa pokoknya yang ini yang green skill kah alokasian green skill gitu ya yang dia pokoknya luarannya nanti kelihatan kayak tengkorak banget ya ini ada dua daun gelap ya ini ada dua daun kalau maaf ya karena pakai HP jadinya gitu ini ada dua daun dan ada satu tunasnya itu sudah ada mau muncul daun baru seperti itu dia sangat subur dan dia aduh sangat merpesona ya ini media tanamnya sama juga tanah humus sekam kokofit dan pupuk kandang ya oke ini kayaknya minggu lalu juga ada ya ini masih sekolah tapi juga minggu ini sama juga dengan yang ini apa alokasi Amazon media tanamnya sama juga yang kemarin masih di pot kecil sekarang sudah dipot besar aku sudah ganti ya dan media tanamnya itu aku tambah kokofit gitu ya dan disini entah aku baru tahu kalau ini termasuk dengan alokasi ya aku nggak tahu apa tapi ini kalau kita bilang eh apa alokasi apa keladik 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 apalah ya namanya lupa lagi ya ini juga lagi favorit banget loh karena tengok tuh daunnya unik banget ya mengkilat gitu pokoknya dia unik banget ini aku suka banget ya dari minggu lalu itu bulan-bulan lalu dari pertama nanam itu aku dulu udah gemes kelihatannya uh lucu-lucu gitu ya kan aja liat dari jauh itu lucu media tanamnya ini tanah humus sekam ini sekam bakar yang aku pakai ya disini sekam dan pupuk kandang gitu aja ini sudah lama nggak aku ganti potnya kemarin ini daunnya sudah banyak banget tapi ah nih patahin anak-anak ada yang beli benang baru nih daunnya dipatah-patahin ya aku duduk jadi tunggulah tiga daun ini lagi gitu loh nah inilah yang favorit aku di bulan Maret ini makanya nih tempatnya spesial banget di sudut-sudut ini dan aku buat rapi-rapi banget jangan sampai disentuh anak-anak gitu loh ya kan kalau sampai disentuh anak-anak enggak emaknya atau ngomel ngoceh nggak jelas pastinya nah nih aku lihat itu lah dia tanaman favorit aku di bulan Maret nah itu aja beberapa tanaman favorit aku di bulan Maret ini ya kebanyakannya alokasia dan media tanamnya untuk tanaman alokasia tidak bisa terlalu basah dan tidak bisa terlalu sering jadi dia serasa aja atau lembab-lembab aja dan jangan lupa dikasih sinar matahari pagi supaya dia berfotosites dengan semburan ya dan semoga tanaman teman-teman semuanya subur dan yang menanam dan sehat selalu dan akhir kata jangan lupa di like comment dan di subscribe channel ini Oke terima kasih sampai ketemu di video selamat menikmati